Karena dianggap tidak memberikan kontribusi kepada daerah, lima badan usaha milik daerah di Papua akan segera ditutup. Dianggap tidak memberikan keuntungan bagi daerah, justru merugi setiap tahunnya, sebanyak lima badan usaha milik daerah Provinsi Papua akan segera ditutup. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Papua Lukas NMB kepada pers, usai menggelar rapat bersama para Direktur BUMD di Gedung Negara Doklima Jayapura. Itu bukan rupus, pertemuan dengan perusahaan daerah. Tapi mulai perusahaan daerah banyak itu. Ada lima. Ada tujuh. Tujuh. Sampai disitu nampak ada lima. Sebenarnya tujuh kita lihat. Sehingga benar-benar. Sudah ada pertemuan dan rekomendasi BPK. BKPR Indonesia. Pada tahun itu, saya sudah minta menggantar semua karah hukum untuk berperkaraan. Tujuh pengadilan untuk berapa perusahaan kita pilotkan. Dan hal-halnya holding company dan ini yang pakai. Selebihnya dipilotkan semua. Menurut Gubernur Papua, kelima BUMD ini selain tidak memberikan kontribusi, juga terlilit hutang. Di samping itu, pemerintah daerah Provinsi Papua akan membayar karyawan dari kelima BUMD yang akan ditutup. Menurutnya, dari seluruh BUMD yang ada, hanya dua yang akan dipertahankan, yaitu holding company dan PD Irian Bakti. Fredino Bupua, ANYUS TV Jepura memberitakan. Kapapua terus mengawal peraturan Gubernur Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di ANYUS Papua. Terima kasih telah menonton!